Dari pintu surga apa orang yang berpuasa akan masuk? Mungkin ringkas apa ini bahasa redaksi pertanyaannya Orang yang berpuasa itu masuk dari pintu surga yang mana? Jadi dalam hadis dikatakan akan diberikan oleh Allah Kepada orang yang rajin berpuasa adalah disebut dengan babur royyan Pintu royyan Pintu royyan ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa Apakah ada orang nanti usah akan dia masuk pintu royyan, pintu yang lain? Ada Ada orang yang seperti Ubakar Al-Siddiq, Allah Ta'ala Anhu Dia akan masuk dari semua pintu surga Kenapa? Karena amalan beliau yang begitu sangat banyak dari setiap bidangnya Ini kan kadang-kadang kita bidang, umpamanya kita yang jago hanya puasa Puasa yang kita banyakkan kan Kalau para sahabat itu dia bisa meratakan itu Puasa juga dia banyak, sholakohnya juga banyak, jihadnya juga banyak Kiamulilnya juga banyak Kita kiamulil gak ada, puasa pun jarang-jarang, sholakoh pun gak ada Sholat pun ala kadarnya, ayamu jadi dari mana? Tapi kita berharap juga kepada Allah tetap Agar kita diberikan surganya Jadi intinya bahwa orang yang berpuasa itu Kelak, dia akan mendapatkan pintu Sebuah pintu di surga disebut dengan royyan Ya? Abonom